Oke guys, setiap lagi di podcast Bukur Update Hari ini kita kehadiran kawan kita nih Ada anak muda yang kita undang untuk ngobrolin tentang politik salah satunya Ada Bung Ramdan Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat Bang Fadri Gimana? Sehat? Sehat Bang Thank you udah hadir di Bukur Update Ya ini Bung Ramdan ini Koordinator Pusat Forum Cendekiawan Muda Indonesia Wah keren ya Hadir di Bukur Update Hari ini kita mau bicara tentang politik yang hari ini sedang hangat Di berbagai daerah Terutama di Bogor Apalagi sudah mulai muncul hal-hal terbaru Tentang bagaimana pencalonan-pencalonan Bupati yang hari ini sudah mulai dekarasi Ada beberapa lah gitu ya Nah mulai panas-panas tipis ini Makanya kita panggil Bung Ramdan ini untuk bicara politik Siap-siap Oke, nah ini yang biasanya Bung Ramdan Kita tahu bahwa Hal-hal yang sering terjadi misalkan Dalam konstestasi Pilkada maupun Pilpres misalkan Atau politik lah begitu Salah satunya adalah politik identitas Ya, kalau Bung Ramdan sendiri melihat Bogor ini seperti apa karakteristiknya sebenarnya masyarakatnya? Ya bang, sebetulnya kalau kita bicara politik hari ini Itu kan hal yang sebetulnya sifatnya sangat dinamis Nah, sebetulnya saat Pilpres kemarin Misalnya kita contoh Kita ambil tarik contoh pada Pilpres Politik kita sudah agak sedikit mendewasakan diri sebetulnya Masyarakatnya ya Terutama misalkan Pak Prabowo Kalau boleh saya sebut misalnya Dengan tipikal politik santainya Riang gembira Nah sebetulnya itu yang ke hari ini Secara culture anak-anak muda Harapkan dan inginkan bang Saya juga masih muda lah Nah makanya saya melihat Kalau bicara Bogor hari ini Dengan kemajemukan masyarakatnya Ini sebenarnya sebagai miniatur Indonesia sebetulnya Oke, apakah efek dari Pilpres kemarin itu terasa di Bogor hari ini? Kalau bicara terasa pasti terasa bang Bukan hanya di Bogor sebetulnya Setiap daerah pasti terasa Nah cuman kembali lagi pada fokus kita adalah politik identitas tadi Nah, politik identitas ini tidak berdiri sendiri bang Dia punya beberapa cabang Misalnya kalau kita sebut dengan politisasi agama Politisasi bahasa Politisasi suku Ras, etnis Warna kulit Bahasa Itu semua bisa dipolitisasi bang Seperti contoh misalnya Politisasi agama yang sempat rame Di Pilkada DKI kemarin Beberapa tahun silam, 2017 kalau saya nggak salah Itu kan kemudian menyebabkan efek domino Yang bukan hanya saat itu saja Sampai hari ini bahkan terasa bang Bagaimana kemudian Hubungan antar umat beragama juga Otomatis akan terpecah belah Kalau abang mungkin 2017 mengikuti Bukan hanya antar umat Islam dan non-Islam Tapi sesama Islam saja terjadi konflik Yang disebabkan apa Awalnya Yaitu ketika agama ini mulai ditarik pada ranah politik Ketika identitas-identitas yang kemudian ditarik pada ranah politik Maka akan menyebabkan kerancuan bang Kericuhan pasti akan terjadi Banyak hal lah kalau bicara sejarah-sejarah dunia hari ini Kayak di Tunisia Kayak di Mesir Bahkan kalau kita kembali pada eranya Kulafa Rashidin Eranya Rasulullah Semua ada politik identitas dan itu menyebabkan kegaduhan Dan saya harap di Bogor hari ini tidak terjadi Walaupun kalau kita lihat dari kampen-kampen yang terjadi Sudah banyak Sudah ada Contohnya apa itu kalau di Bogor sampai hari ini? Yang saya lihat amati ya di media sosial hari ini Mulai muncul narasi-narasi pilih asli Bogor Ini harus asli Bogor orang yang kita pilih Bahwa yang memahami Bogor ya orang asli Bogor dan sebagain macam Sedangkan kalau kita barometernya mengambil pada Bogor Kita contohnya kota Bogor bang Kota Bogor kan Pak Bima Arya ini bukan asli Bogor Tapi ketika beliau menjabat Dan kita lihat hasilnya kan mampu Sebetulnya Dan sehari ini kandidat-kandidat seperti Pak Deddy Rahim Sandy misalnya di kota ya kita sebutnya Itu kan juga bukan yang notabene Kemudian lama di Bogor Kemudian memberikan peranan aktif gitu loh bang Kayak Pak Deddy Rahim saya nggak tahu di asli Bogor apa bukan Setahu saya bukan Itu kan bisa jadi barometer sebetulnya untuk Kabupaten Bogor Belajar mendewasakan diri dalam demokrasi Kalau dikatakan harus asli Bogor yang bisa memimpin Kabupaten Bogor Ya banyak orang akan mencalonkan diri bang Kayak misalkan saya lahir di Bogor misalnya Ya saya berhak mencalonkan diri Kalau barometernya harus orang Bogor gitu Makanya kita mau mengajak masyarakat ini kembali mendewasakan diri Oke artinya bukan hanya barometer kecil yang akhirnya dinilai untuk Apa namanya Memilih Terkait memilih gitu loh ya Oke Bukan hanya sebarang tadi Hanya orang Bogor saja Tapi ada embel-embel lain yang harusnya dilihat juga gitu Iya dong harus dong Bagaimana visi-misi Historis Bahkan kalau bicara politik kan kita harus lihat bagaimana dedikasi dan kinerja Pernah nggak di pemerintahan Apa sih yang sudah beliau berikan di pemerintahan Gitu loh Kalau kita bicara hari ini kontestasi politik ya bang Oke Atau kalau mau sekalipun misalkan ada yang jalur independen Misalnya dengan non-partai Ya kita harus lihat Bagaimana peranan dia di masyarakat Etitude dia Etika dia Dari mana dia berasal Kan harus kita lihat juga bang Nggak mungkin kemudian Mohon maaf Karena hanya alasan asli Bogor Tapi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam pemerintahan Kita dukung Sama saja kita menceburkan diri kita pada jurang kehancuran bang Dan ini pernah terjadi Seperti Ini kan aranya politik-politik kayak gini Contoh saya ambil contoh politisasi agama bang Di Tunisia itu pernah terjadi di tahun 2010 Pemberontakan yang diiringi oleh narasi keagamaan Dimana seorang pedagang kaki lima itu membakar dirinya Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem demokrasi yang ada Akhirnya apa? Terjadi narasi gejolak Dan pemberontakan bahwa seolah-olah ini adalah bentuk dari Jihad visabilillah Kalau bisa bahasa agama ya Perang gitu Suku etnis pun pernah terjadi di Indonesia bang Bagaimana kemudian tragedi sampit Kalau kita sebut misalnya Ternyata kan setelah ditelisik adalah kepentingan politik disana Ada adu domba Yang memanfaatkan fanatisme terhadap identitasnya tadi Yaitu suku Merasa dia paling asli sini Itu yang kemudian potensinya bahaya Artinya sudah banyak contoh yang terjadi Oh banyak banget Jika politik disini Terus dibiarkan Akhirnya begitu kan Tapi kalau bicara Bogor sejauh ini bagaimana? Dengan majemuknya Dengan banyaknya masyarakat dan hak pemilih Betul Ya Ada 40 kecamatan Hampir kurang lebih 5 juta lebih Bagaimana ini? Nah itu bang Kalau tadi narasi yang saya bilang Politik identitas tadi Misalkan merasa harus asli Bogor yang dipilih Bayangkan bang Hari ini berapa banyak Suku-suku pendatang yang hidup di Bogor Misal mohon maaf Ada orang Batak mencalonkan Lalu dia bawa narasi premodial Bataknya Lalu ada orang Jawa Membawa narasi premodial Jawa-nya Jawa Tengah misalnya Lalu kemudian dia merasa Asli pribumi Bogor Membawa bahasa premodialnya Saya tanya ke host Kira-kira akan terjadi perpecahan gak? Pasti Pasti Dan apakah perpecahan dalam sistem demokrasi ini Akan membawa kebaikan atau keburukan? Pastikan keburukan Gak mungkin suatu perpecahan ini Membawa kebaikan Contoh Dulu Indonesia sulit merdeka Itu bukan karena kita gak berjuang Tapi kita itu dulu Berjuang masing-masing Gitu loh Jadi Yang Jawa Yang Ambon Itu kan gak bersatu Sehingga yang terjadi adalah Mudah diadu domba David Tempera Makanya narasi-narasi yang Kayak tadi misalkan Pilihlah asli Bogor Pilih putra daerah asli Bogor Itu adalah Narasi-narasi kolonialisme Narasi-narasi Belanda Yang hari ini masih dilestarikan oleh kita Itu narasi penjajah bang sebetulnya Untuk memecah belah bangsa Dan itu harus kita hindari Apalagi Bogor yang tadi abang bilang Majemuk Kira-kira orang Batak tersinggung gak bang? Ketika narasi itu yang dibawa Kira-kira orang Jawa tersinggung gak bang? Kira-kira orang-orang Kalimantan yang hari ini hijrah ke Bogor Sudah jadi warga Bogor Punya KTP Bogor Kakak Bogor Kemudian ketika dia mau mencalonkan diri Misalnya Lalu dihalang-halangi dengan rasio Gak boleh harus asli Bogor yang mencalonkan Dan itu masih dimainkan di Bogor ini Masih dimainkan Kira-kira bikin sakit hati gak bang? Buat orang-orang yang sudah punya KTP Bogor Mau mencalonkan diri Hanya karena dia bukan asli Lahir di sini Kemudian dihambat Hak demokrasinya Dan secara konstituen juga ini kan gak masuk sebetulnya Bahwa siapapun berhak dipilih Siapapun berhak memilih Selama memenuhi unsur-unsur Dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang Iya kan? Tidak diatur dalam Tadi background kedaerahan Gak ada gitu dalam undang-undang Makanya kalau ada yang bawa narasi kayak gitu Seorang politisi Apalagi praktisi hukum mendukung yang kayak gitu Yuk kita duduk bareng Mana syaratnya? Apa dasarnya gitu loh bang? Itu sih bang Kalau pandangan kita terkait Kabupaten Bogor hari ini Oke artinya Permainan itu masih dilakukan Black campaign itu masih dimainkan Masih Jadi disekatakan sudah menemukan ya Sudah Ada yang bermain seperti itu Sudah ada ya? Sudah ada bang Oke Kalau ada butir skin suit bisa saya unjukkan Nanti saya unjukkan di belakang layar Berarti Bogor sudah mulai bermain black campaign-nya hal-hal yang seperti itu Dan itu adalah salah satu cara kotor bang Karena untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuan dia adalah bernarasi Baik visi misi, program Maka dia akan menutupi dengan remodialisme tadi Karena dia merasa Ya hanya ini loh yang saya punya Apalagi modal saya untuk bertarung Padahal sebenarnya masih banyak yang seharusnya ditonjolkan Bukan hanya hal itu ya Masih banyak Kayak contoh Sebenarnya Bogor ini butuh yang seperti apa? Bogor butuh sosok Yang tidak beranjak dari kelompok manapun bang Ini kita terang-terangan saja bicara Bogor ya Saya juga masyarakat Kabupaten Bogor Kita butuh sosok yang tidak punya dosa masa lalu Kita butuh sosok yang Pertama yang jelas karena saya anak muda saya mendukung adalah sosok yang muda Yang memiliki energi Berfikirnya visioner Dan yang jelas adalah NKRI banget lah Harus orang-orang yang nasionalis memimpin Bogor ini Karena Jawa Barat ini kan cenderung Kelompok-kelompok intoleran dan radikal ini banyak Maka kalau Bogor dipimpin oleh salah satu pemimpin Lalu kemudian basically pemimpin itu Adalah orang yang menanamkan dalam dirinya politik identitas Maka akan sampai Lebaran kapanpun Bogor akan seperti ini terus Sulit untuk maju bang Nah itu ya mungkin akhirnya Akhirnya itu Karena Dampaknya Karena tidak akan muncul tokoh-tokoh baru nantinya Kalau semuanya serba ketokohan Semuanya serba harus masyarakat asli Walaupun hari itu Sampai hari ini masih sulit ya Dirubahnya itu ya Tidak Bogornya itu Masih sulit bang Itu berjuangan kita bersama Karena sampai hari ini masih begitu pasti kan Karena yang muncul hari ini salah satunya Misalkan tokohnya yang memang Sebelumnya juga pernah mencalon Akhirnya kan begitu Iya Iya memang Dan kan ini tokoh lama ya sebetulnya Salah satunya Dan yang satu kan juga tokoh baru saya tahu juga Maksudnya begini Silahkan berpolitik bang Silahkan berkontestasi Tapi jangan kemudian kontestasi politik ini Dinudodai dengan narasi-narasi yang Mohon maaf Bisa memecah belah umat Bahwa harus milih pemimpin yang dekat dengan ulama Harus milih pemimpin yang kemudian asli orang Bogor Harus milih pemimpin yang kemudian asli kelahiran Bogor Loh Kalau seperti ini yang berlaku Maka konstituen kita harus diganti bang Undang-undang kita tentang demokrasi Tentang pemilu Harus dirubah Oke sekarang kita bicara bahwa Seberapa pengaruh hari itu hari ini di Bogor Kalau bicara seberapa pengaruh Mungkin efek domain di masyarakatnya Kita belum lihat sebegak Itu kencang ya bang Kalau di masyarakat Tapi kalau abang lihat di media sosial Hari ini sudah sangat kencang bang Narasi-narasi itu sudah kencang banget bang Contoh di 2018 lah Ada tagline Bogor mirip orang gitu kan Contoh gitu kan Artinya bahwa Tagline-tagline ini kan mencerminkan bahwa Punya kita bersama Punya kita Apakah memang Bogor masih seperti itu gitu Kalau dibilang dari 2018 itu Ada tiga calon Dan dua Tiga calon partai Dan dua independen Gitu Ada lima tuh kan Ada lima Oh iya Kalau itu tadi Bogor milik orang Berarti kan Bogor punya saya Gini bang Sekarang beli saya Tadi kembali lagi Misalkan kalau abang bilang Bogor punya saya misalnya Kemudian harus warga asli Bogor Kelahiran Bogor Kalau saya balikin kira-kira Kalau saya bukan asli Bogor Tapi saya asli rakyat Indonesia Boleh gak sih saya nyalo di Bogor Kan Bogor ini bagian dari Indonesia Tidak ada aturan itu Tidak ada aturan Maksud saya gini Yuk kita buka cakra walau berfikir kita Kita luaskan Kepada masyarakat Kepada masyarakat Drone view gitu loh yang kita pake Kacamata helikopter Jadi kalau melihat sesuatu itu Jangan pake kacamata kuda Belum tentu bang Yang mohon maaf ya Yang bener-bener asli Bogor itu Cintanya jauh lebih besar Dibanding yang orang pendatang Mencalonkan diri di Bogor Belum tentu Karena kalau bicara cinta Itu kan hati Gak ada yang tau bang Maka yang harus kita liat Kalau bicara politik adalah Bukan dengan perasaan Tapi kita liat bagaimana historis Track record Bukan identitasnya Bukan identitasnya Tapi apa yang sudah dia berikan Untuk Bogor Misalkan dia menjabat 5 tahun Sebagai bupati Apa yang sudah dia berikan Selama 5 tahun Dengan basically dia sebagai Asli Bogor Apakah sudah memberikan Perubahan yang baik Untuk kabupaten Bogor Misalkan dia ketua DPRD Selama 5 tahun Apa yang sudah diberikan Untuk Bogor Apakah controlling anggaran Peruntukan anggaran Itu sudah dilakukan Dengan baik gitu loh Itu kan jauh lebih elegan Untuk kita perdebatkan Dibanding lu asli Bogor Apa bukan bang Kalau kayak gitu caranya bang Saya ini nanti gak bisa nyalon juga Abang juga mungkin Kalau orang luar gak bisa nyalon juga Padahal tinggal di Bogor Padahal tinggal di Bogor Dan cinta Bogor Dan cinta Bogor KTP, KK, Bogor Dan ingin membangun Bogor intinya kan? Pasti bang Kalau saya gak ingin membangun Bogor Kita gak usah bersuara hari ini disini bang Gitu loh Karena Bogor ini bicaranya Miniatur Indonesia tadi Nomenklatur Indonesia itu ada Bogor Apa di Bogor yang gak ada bang? Anak Papua ada Anak Sumatera ada Anak Kalimantan ada Anak Batak ada Anak Aceh ada Jawa apalagi Ngumpul Gitu loh Anak-anak Timur Flores dan sebagain macam Ada di Bogor ini Lengkap ya Karena daerahnya yang luas pertama Dan dekat dengan Ibu kota Akhirnya semua Maju-majuan dari Bogor Betul Dan kita kan sebagai penyanggah Ibu kota Nah makanya saya bilang tadi Untuk politik identitas ini Mari kita singkirkan lah bang Kita maksudnya Saya ngajak abang Ngajak pemirsa juga Ayo kita berjuang bareng-bareng Bahwa kita harus menciptakan Politik yang bersih Kita ini Indonesia Gitu loh Kalau cuman membelah-belah Berdasarkan premodialisme Kedaerahan Maka apa bedanya kita dengan Belanda? Belanda dulu untuk memecah belah Bumi Putra Itu mereka melakukan premodialisme Bahwa ini kerajaan ini Ini kerajaan ini Kerajaan ini jauh lebih besar Dibanding kerajaan ini Kan itu bang Yang selalu dibisikan Kepada para raja kita dulu Sehingga terjadi perpecahan Terjadi perperangan antar saudara Dan kita gak mau hari ini terjadi bang Pejuang kita sudah memperjuangkan ini Dengan luar biasa bang Darah, keringat, harta, keluarga Dipertaruhkan Merdeka puluhan tahun Tiba-tiba muncul orang Membawa narasi kolonialisme Ini kan bahaya bang Dan saya gak ikhlas jujur Dan kita gak akan pernah dukung orangnya gitu Ini pernyataan sikap Oke, artinya Kita berjuang Dengan background kita Iya Dengan apa yang sudah kita lakukan Betul Dan apa yang kita lakukan ke depan Itu Karena kan bicara politik ini Bicara program masyarakat Hari ini bukan persoalan muda atau tua Lama atau tidak Sebenarnya Betul Bukan masalah orang baru orang lama Bukan masalah kemudian orang buger Atau orang bukan Bukan Bahkan kalau saya mau katakan lebih keras Bukan masalah islam atau bukan Ya Karena kan frame yang selalu muncul Hari ini di media Seolah-olah bahwa Memimpin mayoritas Harus orang islam bang Bahkan saya sempat ngomong Di salah satu podcast Sempat ngomong di salah satu acara Bahwa Kita harus Ini Apa ya Harus kemudian Memilih Kemenang gitu Kementerian agama Kalau perlu itu Jangan dari islam terus bang Karena kan dia menaungi banyak agama Jangan hanya kemudian domain Islam hanya karena komunitas Yang mayoritas Menjadi domain Di semua leading sector Itu juga gak bagus Itu gak demokrasi namanya bang Itu maksudnya pada hirarki Monarki Dan itu Riskan Untuk menjadi perpecahan Dan saya gak mau buger itu terjadi bang Artinya pemerintah juga harus memberikan contoh Salah satunya kan gitu ya Untuk tidak akhirnya muncul Kotak-kotak Antara kita semua gitu loh Betul Nah Bogor butuh sosok Yang tadi dikatakan Enerjik Mudah Kalau dari sekarang Para calon yang sudah muncul ini Sudah ada belum? Sudah ada Tapi kalau saya sebut disini Nanti dibeli yang tim ses bang Sudah ada Oke Dan nasionalis yang jelas Saya tahu sosok itu nasionalis Oke Ini kan sudah mulai muncul banyak ya Dari berbagai partai Bahkan juga ada Non-partai Artinya yang hari ini Mencari partai untuk Bersama-sama membangun Kabupaten Bogor Artinya semua orang punya peluang dong Pasti Punya peluang untuk bagaimana muncul Dalam Pirkada di tahun 2024 ini Punya bang Gitu loh Nah Kira-kira Seberapa besar peluang-peluang Teman-teman kita Atau Para tokoh-tokoh ini Yang akhirnya muncul Di Kabupaten Bogor Apakah nanti Dengan tadi Politik identitas ini Makin sering dimainkan Makin sering mengkotak-kotakan Akhirnya Atau akhirnya makin Kedepan Ini membuka Peluang-peluang baru Untuk para tokoh-tokoh baru Muncul di Kabupaten Bogor Sebenarnya gini bang Kalau bicara peluang Dengan adanya politik identitas Kita berkaca pada pilpres Kita berkaca pada pilkada Yang sudah ada di KI misalnya Siapapun yang memakai Politik identitas Selalu kalah dia Hasilnya kalah Sebenarnya kan ini Cara bodoh Cara kuno Cara yang sudah Nggak laku Mohon maaf nih Agak sedikit kasar Ini cara-cara Orang kolot dulu Kalau untuk memilih RT RW Kita harus pilih Sudara kita Bukan karena dia ahli Atau dia pintar Atau dia kompeten Bukan Tapi karena garis keturunan Darah tadi Maka muncullah Hirarki dinasti Dan ini akan meminimalisir Tokoh-tokoh justru yang akan muncul Kalau misalkan orang ini Merasa orang Bogor asli Lalu kemudian dia naik Jadi bupati Lalu kemudian anaknya Sepupunya Keponakannya Karena asli Bogor Didorong lagi menjadi bupati Lalu bagaimana dengan Kita-kita ini yang nggak punya Terah pejabat Kita nggak punya DNA Pejabat gitu loh bang Ketika kita mau nyalonin Udah dipekat duluan Kita bukan anak siapa-siapa Lu bukan anak siapa-siapa Nggak punya peluang Nggak punya peluang Akhirnya akan Minim tokoh nantinya Akan krisis tokoh Kita di Bogor ini Dan ketika kita sudah Krisis tokoh Tidak ada pilihan lain Ya kita akan stagnan Pada proses ini-ini saja Mohon maaf Bukan artinya Saya menyinggung yang lama ya bang Kalau kita bicara Dua periode terakhir Ini kan asli Bogor Memimpin kita ya Terlepas dari Keberhasilan dan minusnya Tapi kan juga kita melihat Endingnya kan berakhir Dengan set ending Iya dong Mulai dari yang itu Dan yang ini Akhirnya kan set ending Ini asli Bogor bukan? Asli Bogor Tapi set ending tuh hasilnya Lalu kita ambil contoh Kota Bogor Pak Bima Asli Bogor bukan? Bukan Beliau itu kalau nggak salah Kelahiran Jawa Timur Tapi hasilnya Happy ending bang Artinya kan tolak ukurnya Keberhasilan seorang pemimpin Bukan dilihat dari genetikanya Bukan dilihat dari identitas Tertentu gitu loh bang Iya kan? Kalau identitas tertentu itu Menghasilkan produk yang baik Iya nggak mungkin dong Set ending dua periode terakhir kita Jadi sudah ada contoh untuk hal itu? Sudah ada contoh untuk hal itu Jadi masyarakat Jangan tertipu lah Bogor harus move on berarti ya? Bogor harus move on Harus berubah Harus menjadi yang lebih baik Berevolusi dalam hal demokrasi Gitu lah 40 kecamatan Iya Masa 400 lebih desa Wow Masa mau main dalam koridor-koridor Kerdil terus kayak gitu kan? Kasian Dan itu pun yang harus kemudian Dicanangkan oleh pemerintah Oleh KPU terutama Sebagai penyelenggara Ayo dong sosialisasi Sampaikan Bahwa politik identitas ini Musuh kita bersama Bukan musuh kelompok Islam Bukan musuh kelompok Kristen Protestan Buddha Atau ngucuh Hindu Bukan Ini musuh kita bersama Bang Ini penyakit dalam demokrasi Bang Oke Kenapa Bogor gak berubah-berubah? Pertama mungkin Kalau saya lihat Kurang orang yang menyuarakan ini Bang Pertama kurang Kenapa kurang? Karena akan sangat tidak menarik dilihatnya Ketika suara yang kita sampaikan ini Tidak menghasilkan profit and benefit Artinya gini Bang Pemerintah sendiri Harus kita akui kurang Bang Menyuarakan ini Saya gak tau nih KPU menjelang pilkada ini KPU Kabupaten Bogor Ini kritikan juga nih Buat Ketua KPU Mana? Sosialisasinya Politik identitas Politik agama Politik premodial Ini kan jadi benalu Tapi gak ada actionnya Nah kenapa Bogor selama ini Masih berlaku sistem ini? Karena orang-orang yang menerapkan itu Tidak diberikan sanksi Bang Orang-orang yang melakukan itu Mengalami kemenangan dengan cara itu Oke artinya Bung Ramdan dan teman-teman Mengakui bahwa Bogor Masih melakukan hal seperti itu? Sebagian masih Tapi ada juga kandidat yang tidak Nah makanya saya selalu bilang Tapi masyarakat berpengaruh kan dengan itu? Terpengaruh banget Kalau masyarakat hari ini ya? Hari ini Nanti gini Boleh Bukan boleh ya Artinya Siapapun hari ini Kalau kita bicara bahwa Tidak boleh back campaign misalnya Itu sudah ada aturan-aturan ya Bahkan KPU Mumpah Waslu juga melakukan itu kan gitu Ada aturan-aturan itu Tapi masih aja dilakukan Misalkan oleh Calon maupun Oleh tim pemenangan Katakan begitu lah ya Melakukan hal-hal yang Seperti begitu Di Bogor ini Katakan tadi Oleh Bung Ramdan Bilang Masih dilakukan oleh Calon maupun Katakan begitu lah ya Tim pemenangan Kita gak bisa sebut Memang salah satu calon ya kan Begitu Biasanya siapapun yang mengatakan itu Tapi Seberapa besar pengaruhnya Di Bogor hari ini gitu loh Dengan Dengan hal yang Itu terus dilakukan gitu loh Sampai hari Kalau di Gestrut Misalkan di Wilayah pedesaan Yang masih terpencil Yang masih minim informasi Kan kita harus Apui Bogor juga masih ada Beberapa titik yang masih minim informasi Oke Secara Intelektualitas berpikir Masih belum paham Bahwa hal ini berbahaya Kadang mereka gak sadar Yuk kita milih Yang udah kita kenal saja deh Yuk kita pilih Orang yang memang Asli Bogor saja deh Itu akan sangat Berlaku bang Dan itu akan memberikan efek yang juga Tanpa kita sadari gini bang Kayak contoh saya misalkan Makan Sesuatu yang haram Tapi saya gak sadar Karena saya minim akan informasi Kalau itu haram bang Nah masyarakat pun akan menelan informasi itu bang Akan mengaminkan Dan akan menerapkan Apa yang Ditanamkan oleh tim-tim pemenangan tadi Maupun calon Ya karena masyarakatnya belum sadar Nah tugas siapa untuk menyadarkan masyarakat Pertama tugas-tugas yang jelas Stakeholder pemerintah KPU Bawaslu Kemudian ada Kes Bangpol Iya kan Itu kan berperan aktif harusnya Di satu sisi itu Di dua sisi apa Penggiat-penggiat media sosial Teman-teman aktivis Yang memang hari ini sadar akan Intelektualitas Teman-teman mahasiswa Ini harus terlibat turun ke bawah Harus turun ke desa-desa Menyampaikan bahwa Eh bu Kalau ada kampanye yang seperti itu Itu gak baik loh Bu Bahwa kita milik pemimpin Harusnya tuh berdasarkan kriteria A, B, dan C loh bu Bukan berdasarkan Dia asli orang Bogor Agamanya ini Sukunya ini Warna kulitnya ini Bahasanya ini Itu bang Harusnya bang Nah kalau pertanyaan abang Kenapa hari ini masih berlaku Ya karena tadi Minim yang mensosialisasikan Dan berdampak Pasti berdampak Kalau gak berdampak Gak mungkin dipakai Dua periode kan menang Dengan cara begitu Oke Jadi hari ini masih dipakai lah Hari ini masih mau diterapkan lagi Karena berdampak di masyarakat Berdampak dan hasilnya menang Oke Untuk di Bogor ya Walaupun daerah lain Dengan metode itu kalah Hmm Untuk di Bogor masih cukup kuat ya Isu itu yang dikembangkan ya Masih cukup kuat dong Laku Laku ya Laku Oke Oke Ini tugas bersama Iray ya Iya tugas bersama akhirnya Bergandeng tangan dong Gak bisa hanya Kemudian kita mengandalkan Stakeholder pemerintah Berapa sih pegawainya Hmm Mahasiswa Seberapa sih kemampuan mahasiswa Untuk melakukan seminar Dan sebagainya macam Di desa Hmm Makanya harus saling berdampak Oke Walaupun ini sebenarnya Hal yang bukan hal baru Tapi Iya Hal yang jarang disuarakan gitu loh Bung Bukan hal yang baru Paling identitas Iya Bukan hal baru Tapi Hal yang jarang disuarakan oleh Teman-teman di Bogor ini Gitu loh Jarang disuarakan Karena kan kontestasi Politik 5 tahun sekali Iya Katakan itulah Tapi kan ini juga Belum Belum Dari awal Misalkan Digerakan hal-hal Misalkan bagaimana Bawa politik Seperti apa kok Jadi dikatakan Bung Randa katakan sendiri Bagaimana sosialasi KPU Misalkan tentang politik Itu kan bukti Bahwa Sampai hari ini Sebenarnya ini Dibiarkan Bukan dibiarkan Artinya Tidak ada yang fokus Ke arah-arah situ Seolah-olah ada Pembiaran Memang Tidak dibiarkan Tapi seolah-olah ada Pembiaran Seolah-olah ada Pemakluman Akan hal ini Kalau memang ini Menjadi sebuah Urgensi Sebagai sebuah Hal yang kemudian Dianggap penting Harusnya KPU Dari sejak awal Sudah suarakan ini Sebenarnya kan KPU Sangat mudah bang Tinggal masuk ke Kecamatan-kecamatan Ke desa-desa Suarakan selesai Bang Ajak kepala desa Rangkul sekalian Edukasi sekalian Beres bareng itu Bang Tapi kan ya tadi Kembali lagi ini Kritikan buat teman-teman Di KPU Bagaimana Menyakhadapi hal ini Jangan dibiarkan bang Karena sudah ada banyak contoh bang Keruntuhan suatu negara Arab Spring Itu kan semua politik identitas Di bawah Artinya siapapun Orang itu Siapapun tokoh itu Mau orang Bogor Betul Mau bukan orang Bogor Betul Tapi yang penting adalah Bagaimana Program dan apa yang sudah dilakukan Di Bogor Yang penting kompetensinya Kompetensinya Kita setuju semua itu Media semua setuju Dengan itu Saya gak peduli bang Orang itu Ibaratnya asli Amerika Sekalipun Kalau dia memang kompeten Dalam membangun Bogor Why not Bukan artinya saya Kok gak peduli Gak percaya dengan produk Asli Bogor Maksud saya Kalaupun you Asli produk Bogor Yang manfaatkan value Kau yang lebih mengenal Bogor sejak kecil Sejak lahir Yang sudah minum air Bogor sejak lahir Untuk mengupgrade Kemampuan Anda Dalam bernarasi Mengupgrade kemampuan Anda Dalam menghair pemerintahan Menghair masyarakat gitu loh Jangan Karena asli Bogornya Yang ditonjolkan gitu loh Narasi-narasi edukasinya Yang ditonjolkan Program-program visi-misinya Yang harus ditonjolkan Karena lebih peluang Lebih kuat disitu sebenarnya Karena lebih mengenal medan Pertama apalagi Memang asli Bogor Memang background Dan kapasitas Dan kualitasnya Punya kapasitas Nah Itu kan lebih komplit Itu lebih komplit gitu Lebih komplit Daripada menjual Arasi lain gitu loh Nah daripada yang dijual Cuman saya asli Bogor Tapi visi-visi gak muncul Bang Oke Gitu loh Sip Ya hilangin lah Saya asli Bogor dihilangin lah Orang juga tau Asli Bogor gitu loh Iya Dan apa sih manfaatnya Dan ini kan buat masa depan kita semua ya Betul bang Mudah Mahasiswa dan lain hal Iya Ya bagaimana ke depan Ini punya peluang-peluang baru Akhirnya untuk membangun Bogor ini Iya betul Jangan pemikiran-pemikiran yang baru Betul bang Pluralisme harus kita jaga lah Perbedaan itu Rahmat Bogor Perbedaan itu suatu berkah Kalau perbedaan itu Tidak diperkenankan Maka Tuhan udah pasti Menjadikan semua umatnya yang satu Tapi kan diciptakan wanita dan pria Diciptakan panas dan dingin Diciptakan keras dan lembut Semua kan berbeda-beda Dan saling melengkapi Gitu Jangan sampai perbedaannya Justru dijadikan perpecahan Bineka tunggal ika sudah clear Pancasila sudah tuntas Maka tugas kita hanya melanjutkan Dan menjaga Jangan lagi dihancurkan Dengan narasi-narasi kolonialisme Narasi-narasi premodialisme Yang bisa berpotensi merusak bangsa itu Gitu sih bang pesan dari saya Oke penting itu ya Makanya ke depan kita coba Terus ya Siap Bantu teman-teman Semua Karena ini tugas bersama Akhirnya bagaimana Yang kita lihat Bukan hanya background identitasnya Betul Tetapi juga kapasitas Betul Dan juga kualitasnya Sebagai seorang pemimpin Untuk membangun Kabupaten Bogor Itu penting Yang sangat penting itu Maling penting itu Itu Gak penting lu berasal dari mana bang Serius Mau orang Papua sekalipun Kalau KTP, KK, Udah Bogor Seara terpenuhi Punya visi-misi bagus Saya pilih Oke Ini Bung Randa Nanti kita Undang lagi kayaknya Pesuluhnya ya Dengan Arsada lawan Kayaknya ini ke depan Oh siap Jadi gak berpulau politika Lebih seru gitu ya Oke thank you banget lah Artinya Bung Randa Atas pemikir aja Terkait dengan Salah satunya Poyak identitas Dan Secara garis besar Dan Keputin Bogor Kita semua punya mimpi lah Bagaimana Keputin Bogor ini Bisa lebih baik lagi ke depan Dari yang sebelum-sebelumnya Yang pengamang buruk Yang sudah terjadi Di Keputin Bogor ini Kita pengen move on Kita pengen lebih baik lagi ke depan Pasti bang Oke thank you Salam buat Kawan-kawan mahasiswa Siap Sukses terus Meseorang akan hal-hal yang benar Untuk Keputin Bogor Terutama Thank you Dan kita next time bertemu lagi Teman-teman Saya Fadu dan Teman-teman Pak Mendo Diri Bye Thank you Thank you Thank you Thank you Bye Cut Cut Sub indo by broth3rmax